Yang ada ganti sejumlah keluarga kerabat dan rekanan api permansa tersangkau kasus huap ketuk palu ROPP di Cambi tahun 2017-2018 turut dilakukan pemeriksaan. Sri Astuti Nengsi yang merupakan agen BRI Link yang pernah diminta untuk mengirimkan sejumlah duit dari keluarga api permansa juga ikut diperiksa KPK. Ianya mengaku kejadian tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum OTT KPK. Dan sudah beberapa kali melakukan transfer di jasa BRI Link miliknya. Selain itu Astuti juga menegaskan tidak mengenal api permansa maupun keluarganya. Transport dari BRI Link itu gimana tuh? Iya. Iya ceritanya tuh. Ada saudaranya kan paling mempunyai transport dari apa ke rumah dari ke agen BRI Link saya. Terus transfer ke itu ke Pak Afib pakai rekening saya. Cuma dia ngasih uang cash gitu kan. Itu nominalnya berapa? Sudah lama kan ya. Tapi sering? Ada beberapa kali? Ada aja sebeberapa kali juga. Tapi kita nggak tahu itu untuk apa ya? Iya, nggak tahu lah untuk apa-apa. Kita kan cuma jasa. Jasa punya uang. Itu jasa. Seperti itu ya? Iya, sekelilingan itu ditanya-tanya. Selanjutnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Hasanuddin telah menggunakan kemeja biru masuk ke dalam ruangan pemeriksaan KPK. Pusat diperiksa KPK, ia mengaku diberikan beberapa pertanyaan oleh penyidik KPK. Namun ia membantah terkait adanya pemberian suap yang diberikan dirinya kepada api. Hasanuddin sendiri sebenarnya masuk dalam jadwal pemeriksaan pada Senin 10 Januari kemarin. Namun baru hari itu ia dapat memenuhi panggilan KPK. Kita ada nasi api. Nasi duit ke api. Nggak ada nasi duit. Kita dari sosial. Siapa orang? Hasan. Terima kasih panggilan. Terima kasih panggilan. Selanjutnya Pak Mawati yang merupakan wira swasta mengaku ditanya soal pekerjaannya. Dan juga ditanyakan perkenalannya dengan api permansal. Pak Mawati kepada awak media mengaku. Hanyo mengenal Apip sebagai rekanan kerja dan mengetahui Apip saat dirinya diketapkan sebagai tersangko. Kasus suap ketok palu RAPB di Cambi tahun 2017-2018. Ibu pribadi kenal sama beliau? Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tadi seputar apa bu ditanyainya bu? Tentang pekerjaan yang diaksanakan. Berapa pekerjaan tadi bu? Cukup lumayan banyak. Cukup lumayan banyak ya? Kita dari Bangsa Mawati. Ibu Pernahwati berasal. Tapi tidak terlibat atau pernah memberikan uang. Nggak ada membantah bu ya? Nggak ada bu ya? Tidak melakukan apa ya bu? Tidak kenal setelah ada kejadian. Timah Sanjaya, Cet TV, Ngabar.